Jelang ulang tahun ke-1, Rayanza Nagita Slapina ungkap rencananya yang ternyata tak mau gelar pesta mewah. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe youtube channel GRID dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Putra kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slapina, yaitu Rayanza Malik Ahmad, sebentar lagi akan berulang tahun yang ke-1 pada 26 November mendatang. Ya, bayi yang kerap di Sapa Cipung itu tak terasa sebentar lagi akan menginjak usia 1 tahun. Rayanza merupakan bayi selebritis yang kini memiliki banyak penggemaran dari berbagai kalangan. Menjelang hari ulang tahun Rayanza, Nagita Slapina telah merencanakan sesuatu untuk momen berharga dik dari Rafatar tersebut. Namun, berbeda dari hari ulang tahun Rafatar pada Agustus lalu. Kali ini, Nagita Slapina memilih untuk merayakan ulang tahun Rayanza secara sederhana. Sebagai keluarga yang dijuluki Sultan Andara, tentu hal ini terasa cukup aneh. Mengingat Nagita dan Rafi gemar membuat pesta heboh untuk perayaan momen-momen spesial. Kendati demikian, Nagita merasa bahwa ulang tahun pertama Cipung tak perlu dirayakan dengan terlalu heboh. Karena sang anak belum memiliki teman dan tak mengerti arti ulang tahun. Sehingga Nagita hanya akan mengadakan jambuan makan untuk saudara dan keluarga dekatnya saja. Perayaannya pun hanya bertempat di kediamannya, yaitu di Andara Residen. Ya gimana kita aja, aku sih rencananya mau bikin gak usah yang heboh-heboh, justru ulang tahunnya Rayanza. Karena kan belum tentu punya teman juga, jadinya kemungkinan dirayain aja sama sekeluarga aja di rumah. Ujar Nagita Slapina dikutip dari podcast Rafi Ahmad pada Sabtu 19 November 2022. Wah gimana nih menurut Soba Grid, pasti banyak banget kan yang lagi nungguin momen spesial hari ulang tahun Rayanza Malik Ahmad alias Cipung pada 26 November mendatang. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid. Sub indo by broth3rmax